Kamu happy, kita happy. Ada pantun, ada pantun, ada pantun. Kamu happy, semua happy. Masak air biar batuk. Maaf, 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 maaf. Saking serunya baca koron, untung gue agak keinjak, maaf ya. Yuk, gue nangis, kenapa? Masa lu gak tau? Kenapa? Gue gak bisa baca. Aduh, Jessica bingung sama Ayu. Masa makanan ditangisin. Bukan. Lanjutnya. Yang mana? Ayu. Apaan? Enggak. Enggak. Enggak jadi, soalnya India pasti buka. Ganti lagi, ganti lagi. Yang ini nih, nikah. Nikah. Gue bahasannya nikah lagi sih Jessica. Nikah lagi, nikah lagi. Sandra Dewi mau nikah, lu kapan? Dih, si Jessica songong mat, lu juga kapan? Barangan. Hei, lu jangan kebarangan. Gue mah udah pernah nikah, cuma dibatalin. Nah, masih mending lu dibatalin. Lah gue udah pisah. Aduh, beritanya sedih banget ya. Kenapa nikah lagi, nikah lagi. Ngapain sih pake nikah? Enggak liat apa kita pernah jadi korban? Kenapa sih? Nika. Enggak kita duluan aja. Kenapa sih mesti duluan? Padahal cantikan juga cantikan kita, Sandra. Iya bener. Kenapa lu mulu sih yang duluan, nikah? Eh, tapi kita kan kembali lagi ke acara Oscar. Eh, Jessica biarin deh. Berarti kita harusnya seneng. Biarin deh. Kita jodohnya misalnya masih lama. Pasti bentar lagi dateng. Pasti bentar lagi dateng. Pasti ketinking aja. Tapi gak apa-apa. Yang penting kita balik lagi di Oscar. Oscar. Eh Oscar. 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 Bukannya Oscar kamu. Oscar kan kita yang berdua. Ada tamu. Masuk. Masuk. Lu kenapa nangis? Yuk. Itu kan cewek yang ada di berita. Abis di luar merisik banget. Jadi gue dateng aja pasti lagi seru-seruan. Kok nangis sih? Sandra bentar ya. Ini kan cewek bentar lagi mau nikah. Auranya emang cantik banget ya yuk. Oh jadi ini Jess yang dari tadi kita omongin di majalah. Iya. Oh cantik banget ya Jess. Emang mau nikah. Eh siapa tau kalau kita ngobrol-ngobrol. Kita bentar lagi ketempelan nikah juga. Ya bener amin ya. Iya amin amin amin. Eh kan gue belum pernah. Belum pernah. Udah berkali seumur hidup ya. Ya udah kita duduk teman-teman dong. Selamat Dewi. Mana disini Jess. Kamu di tengah cantik. Kamu di tengah ya. Ih seneng banget sih sekarang mau nikah. Eh tapi kan dengar-dengar Sandra ini kan emang gue gemar. Cinderella iya kan ya. Ya Disney. Pokoknya pengen jadi prinses-prinses. Katanya nanti nikahnya mau bergaya Cinderella juga. Mau jadi prinses sih enggak. Cuma ngefans sama prinses. Ngefans sama prinses. Tapi jangan-jangan dulu waktu kecilnya suka banget prinses. Jadi pas nikah mau temanya prinses. Nah waktu masa kecil memang suka nonton-nonton film-film prinses gitu. Jadi kebayang aja kalau nanti udah nikah pengennya kayak gitu konsennya gitu. Pengennya. Oh tapi kan dengar-dengar Sandra waktu kecilnya tomboy. Iya. Kenapa gak konsepnya Batman, Superman. Jessica jangan gitu kan dia juga perempuan. Iya sih. Dulu tuh gue suka banget Batman, Superman, Superhero juga suka. Jadi dulu gak ngerti yang namanya cantik itu harus kayak apa. Jadi kan dulu gue di bangka nih di pulau. Jadi tiap hari naik sepeda, jalan kaki. Tomboy banget ya. Terus naik gunung, turun gunung. Iya jadi. Ah gak mungkin sekarang pasti cantiknya. Sekarang dulu kan gosong terus rambutnya gak ada modelnya gitu. Admin, Admin, Admin. Jess, ngapain ngomong-ngom baju? Admin. Ih bukan, bukan mata-mata ya Oscar. Oh iya, mata-mata udah gak ada. Sekarang Oscar. Si Jessica, jangan gitu dua-duanya bagus. Eh tapi kita punya fotonya Sandra Dewi dulu. Foto Sandra waktu kecil. Waktu kecil saat tomboy. Waktu masih tomboy. Seperti apa kita lihat? Mau gak mau. Sandra doang rambut pendek. Iya. Itu Sandra Dewi apa doang rambut pendek kayak gitu. Itu waktu kelas berapa tuh? Itu waktu kelas 4 SD. Tokonya di bangka cuma ada orang foto rambutnya rambutnya kayak gitu-gitu aja. Gak bisa nih, bisnis kayak gitu. Tapi udah cantik, kulitnya udah putih. Itu waktu kelas berapa tuh? Itu kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Tapi kok sekarang bisa cantik banget ya? Sekarang kan rambutnya panjang yang udah ngerti. Oh cewek tuh harus gimana rambutnya. Harusnya jadi gini-gini. Sandra Dewi, kamu mau nikah di Jepang? Ah paling gitu mah endorse. Eh, eh, eh. Gua jatuh. Emang dia rati apa? Siapa Sandra Dewi nikah di endorse? Kenapa? Emangnya lo semua di endorse? Eh, eh, eh. Gue rati apa? Tidak ada yang endorse gue. Aku mah gak endorse. Aku bukan endorse. Apa kan? Sponsor. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Eh, Rupiah Raffi. Oscar balik lagi. Duar mana-duar? Duar mana-duar? Duar mana-duar? Gua sebenernya gak mau ngomong. Dia masih main. Bentar ya. Sene Selasa Rabu mata-mata. Kamis Jumat Oscar. Juar kan belom mata. Eh, Kamis Sabtu Minggu. Ya kan? Tapi kalau yang diambil dari semua talk show ini ya. Indahnya sebuah perdamaian. Bener gak? Oscar itu sekarang ada lagi karena udah damai. Eh, kita jangan berantem ya. Supaya akan kepotin terus. Eh, lo jangan tahu ya. Justru itu karena kita bersahabat. Makanya Oscar kembali lagi-lagi. Hentak aja lo. Ayo, pokoknya kita semenjak ini kita baik-baik aja. Enggak, emang semuanya baik-baik aja. Pokoknya kita gak baik-baik aja. Kita buktikan bahwa acara talk show ini ada acara talk show nomor satu. Ini yang terbaik. Semua penonton menuju ke Oscar. Betul, kita balik lagi. Bintang tamu. Maafin ya. Maafin ya biasa. Eh, tapi ngomong-ngomong Sandra kan fresh banget, cantik. Ketika menjelang pernikahan. Bener. Bagi kita dong tipsnya. Siapa tahu nanti kita cepet dapet jodoh. Bener, kita cepet dapet jodoh. Bisa nikah di luar negeri. Bisa nikah di luar negeri. Bisa nikah di luar negeri. Iya. Tipsnya banyak. Harus sering-sering ke luar negeri aja. Eh, Jessica mah sering ke luar negeri. Kalau Ayu. Jessica, tadi dulu. Apa? Sandra, tapi dia sering bulak-balik ke luar negeri. Tapi sama aja nasibnya kayak gue gimana ceritanya. Belum aja kali belom. Terus apa lagi? Oh yaudah, kalau itu gak berhasil. Harus jago bahasa Inggris. Jago bahasa Inggris. Jago bahasa Inggris. Ah, gue mah jago bahasa Inggris. Oh jangan. Si Jessica. Si Jessica. Gue juga bisa bahasa Inggris walaupun salah-salah ya. Aduh salah. Sering-sering video kok. Video? Iya kalau misalnya pacarnya kan pada bule-bule tuh. Gimana video kok? Kita mau pulsa aja juga kagak ada. Makanya apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Makanya jangan sering-sering ada gosip. Settingan dong. Eh, settingan. Dia ngomongin lu yuk. Bukan gue settingan. Lu settingan. Dia ngomongin lu tuh. Sini. Dia bukan ngomongin gue. Dia ngomongin lu berapa kali tuh. Gue mah gak pernah ketauan. Gue mah gak pernah ketauan. Masuk. Aduh. Oh my God. Apa-apa? Jangan. Sisa. Eh, kita aja yang disini bertahun-tahun kagak mau cipike-cipike sama dia. Jangan. Lebih lah dari tadi dong. Kamu nak, Sandra Dewi. Kita berdua seumur-umur di flash buker ada dia. Kita gak pernah cipike-cipike. Sandra Dewi cipike-cipike. Ntar gagal nih kasih. Jangan. 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 Aku kemarin abis bisnis sama Don King. Aku siapa? Don King promotor. Siapa itu? Don King. Oh Don King terus? Aku kemudian dikasih ini. Ini spesial buat kamu. Terima kasih ngomong. Terima kasih. Kostumnya mirip siapa ya? Kostumnya ya? Pake jazz. Kayak haripoter. Ayo udah. Gue mau ke sauna dulu ya. Siap-siap. Jazz. Gue males ada dia. Ntar gue. Jangan ke sauna sendirian. Kenapa? Ini ditemenin sama patung.